hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali selamat datang di channel saya channel saya fabric kita akan meneruskan cara kedua cara kedua bagaimana kita mewarnai foto-foto lama sekarang kita coba menggunakan selection sebelumnya saya sudah meng-copy layer to layer ya kita akan men-selection bagian-bagian yang warnanya sama kalau saya akan men-seleksi men-seleksi bagian wajah dari foto ini kebetulan di sini masih Bapak proklamatur Republik Indonesia ada beberapa bagian yang tidak rapi kita rapikan tetepkan bantuan dengan menggunakan lasu di sini saya akan membuang bagian-bagian ya di luar pilihan saya kemudian teman-teman bisa memilih layer layer ini kita dan cut kita kasih nama saya akan mengasih nama warna kulit ya warna kulit Oke kemudian ini adalah Oh beberapa bagian yang saya pisah-pisahkan nah di tahap ini kita akan bermain selection tool kita akan memilah memilih bagian-bagian yang sewarna saya akan menghapus bagian mata mata ini nanti tidak terkena warna pewarnaan karena dia akan akan khusus terpisah dimana nanti akan saya buatkan layer untuk mata saya akan menghapusnya tetap menggunakan selection tool atau bisa juga dengan erasertur tergantung bagaimana biasanya kita membuat menseleksi ini ini bisa bisa dilakukan dengan beberapa tools di Photoshop juga bisa pakai menghapus atau eraser kemudian saya masih terus merapikan menggunakan lasu tool kemudian eh saya akan coba mewarnainya ini ini masih saya coba hapus bagian alis karena nanti ini yang diwarnai hanya bagian wajah kulit ya wajah kulitnya saya akan hapus kemudian eh sebelahnya ini alisnya Pak Bung Karno tebal ya ini dengan selection kayak ini kurang kurang detail ya saya coba-coba dulu iya akan kelihatan kurang detail ya karena memang Oh kita akan memfetor bagian wajah ini pinggirannya supaya terlihat lebih rapi ya saya akan fetor nah kemudian disinilah kuncinya kita akan bermain di kolor balance atau color balance ya saya akan geser-geser sehingga membentuk warna sesuai kulitnya ya ya oke agak memerah mungkin kurang terlalu dalam yellow nya saya akan menggunakan feeling saya teman-teman juga bisa menggunakan feelingnya sendiri seperti apa sih wajah warna kulit orang Indonesia itu ini adalah bagian bibir yang saya curigai harus dihapus ya dan dia harus dibuatkan layer sendiri nanti nah ini dalam proses yang kedua eh video yang pertama kan kita membahas dengan pewarnaan secara efek color ini dengan 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 adjustment balancing ya keseimbangan warna kita akan bermain-main di keseimbangan warna Oke udah terlihat bagian wajah ini bagian bibir belum saya balance balance color balance maaf saya akan mengkat dan memberikan nama pada bagian bibir kemudian eh kita akan kembali kepada eh color balance ya di sini saya akan melompokkan terlebih dahulu supaya nggak bingung saya kasih nama ya di sini ada bibir ada background cup kopi nah ini saya cari bibirnya ketemu eh sekarang saya akan hapus bagian yang selain bibir ya kita pakai toolbox juga nggak papa terus kontrol eh apa pencet delete dan ini adalah keseimbangan bibir saya taruh kata saya pindahkan ke layar atas ya di atas kulit warna kulit kemudian kita color balance ya color balance gimana cara penyebutannya color balance color balance yes nah ini agak red jangan terlalu merah nanti dia seperti menggunakan gincu tahu ya gincu ya gincu itu lipstick kalau di kampung saya ngomongnya gincu itu kebetulan kita asli Sumatera ya oke terlihat sudah oke kemudian nah saya akan mencari bagian mata ya bagian mata ini bagian mata dimana ya kita cari belum ketemu nah ini background kita kita udah mulai bagus nih backgroundnya nih udah mulai terlihat warna kulit Hai saya layer perfect property saya kasih mata saya copy dulu sebelumnya ya backgroundnya kemudian saya invert select invert ya ya oke ini saya ngambil mata doang nih ya saya coba selection bagian mata untuk yang yang ini saya lebih prefer ya daripada yang color kemarin kelihatannya menurut saya ini lebih lebih natural dibandingkan dengan kita mencoba menggunakan teknik sebelumnya ya oke kita sudah berikan untuk menerangkan sedikit mata ini kemudian saya akan mencoba 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 mewarnai bagian-bagian yang belum di sini yang belum saya coba cek dulu background kayaknya belum ini background kita sudah sudah seleksi begini pakai seleksi tool magic tool saya pakai magic tool saya akan merapikan seleksi dulu ini ini seleksinya magic ya Oh jadi mungkin saya harus merapikan dulu di bagian-bagian yang masuk ke dalam pola seragamnya Bung Karno ini saya akan akan keluarkan terlebih dahulu ya di bagian ini kita masih menggunakan seleksi menggunakan seleksi ini bisa bisa digunakan oleh para nyubi-nubi seperti saya juga nyubi ini ini pelan-pelan pelan-pelan yang sabar jangan terburu-buru nah yang penting hasilnya ikuti prosesnya ya saya akan membuat pelan-pelan untuk merapikan bagian-bagian yang keluar atau yang masuk pakai seleksi tool boleh ini bisa kita kita buang bagian dalam yang seharusnya tidak masuk dalam penseleksian ini bisa bisa masuk karena memang ada bagian yang tembus ya Nah di kita jadikan background sudah kita proses kemudian saya akan kembali mewarnai background dengan teknik yang sama terlebih dahulu saya kasih nama dulu background ya oke background kemudian adjustment break-break nih color balance nah ini disini kuncinya disini letaknya untuk pewarnaan inilah teknik kedua yang coba saya bagikan semoga teman-teman teman-teman disini bisa mengambil manfaatnya semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang memang konsen di dunia-dunia desain grafis Oke saya akan mewarnai dengan warna merah itu saja oke ya demikian terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Has vampire Sub indo by broth3rmax